Intro Halo sahabat dunia flora, untuk video kita kali ini akan membahas tentang tanaman hias aglonema red sumatra Serta tata cara merawat agar cepat mempunyai anak yang banyak Untuk itu silahkan tonton video ini hingga selesai Sahabat dunia flora, tanaman hias aglonema masih diincar hingga kini Tak heran memang aglonema memiliki keindahan yang menggoda banyak orang Tak hanya itu saja, aglonema juga memberikan efek sejuk sehingga membuat penghuni rumah menjadi lebih rileks dan nyaman Aglonema dikenal pula dengan nama Sri Rejeki Sesuai dengan namanya, tanaman hias ini dianggap bisa memberikan keberuntungan bagi yang menanamnya Hal ini pun menjadi kepercayaan masyarakat di Tiongkok dan Filipina Sebagai tanaman yang dianggap bisa membawa keberuntungan, aglonema sering diletakkan di dalam ruangan Namun kamu bisa meletakkannya di teras atau outdoor Hal ini akan membuat pekarangan rumah kamu menjadi lebih indah Ada beberapa jenis aglonema, salah satunya adalah Red Sumatra Aglonema Red Sumatra atau Aglonema Pride of Sumatra ini termasuk kasta aglonema termahal di Indonesia Hal ini dikarenakan aglonema jenis ini menjadi awal generasi aglonema berwarna merah Ciri-ciri dari aglonema Red Sumatra ini memiliki daun dengan bentuk elips memanjang Aglonema Red Sumatra ini memiliki simbol keberanian, keberuntungan, dan kemakmuran Tak heran jika banyak diburu orang meski harganya bisa mencapai 500 ribu rupiah, bahkan bisa lebih Ada tata cara yang harus kamu lakukan agar tanaman aglonema Red Sumatra ini subur dan cepat mengeluarkan anak Berikut telah kami rangkum versi dunia flora Yang pertama, kapasitas sinar matahari Pastikan ketika kamu meletakkan aglonema Red Sumatra ini tidak terpapar langsung dengan sinar matahari Letakkanlah di tempat yang sedikit teduh Yang kedua, kebutuhan air Idealnya, menyiram aglonema Red Sumatra ini dua hari sekali Pastikan bahwa aglonema Red Sumatra tidak terlalu kering dan basah Yang ketiga, perhatikan kondisi tanah Tanah merupakan hal penting yang digunakan tanaman untuk tumbuh Sebab dari tanahlah tanaman ini dapat tumbuh subur dan rimbun Apabila tanah yang digunakan tidak dalam keadaan baik Maka sudah dapat dipastikan jika tanaman aglonema Red Sumatra tidak akan tumbuh dengan baik Oleh karena itu, sebaiknya kamu menggunakan media tanam yang berupa campuran ampas padi dan tanah kompos Yang keempat, nutrisi yang dibutuhkan Tanaman hias ini membutuhkan nutrisi melalui tanah yang sehat yaitu dengan pemupukan Pada dasarnya, tanaman yang tumbuh dipot dengan nutrisi yang terjaga memiliki kesempatan hidup yang lebih besar daripada tanaman yang tumbuh di alam liar karena siklus nutrisi segar di alam tidak konstan Yang kelima, beri vitamin B1 Vitamin B1 memberikan manfaat untuk kesehatan serta kesuburan tanaman Maka sebaiknya kamu berikan larutan B1 setidaknya 2 minggu sekali Yang keenam, gembulkan media tanam agar tidak terlalu keras Sejatinya anakan akan keluar dari tanah dikarenakan indukannya sehat dan tanahnya pun gembur Baik sahabat dunia flora, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai tanaman hias Red Sumatra Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!